Intro Sahabat Kompas.com Pernyataan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan menuai kontroversi. Sebab, Arteria meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mencopot seorang kepala kejaksaan tinggi yang berbicara menggunakan bahasa Sunda dalam sebuah rapat kerja. Menurut Arteria, saat memimpin rapat sejatinya seorang kajati harus menggunakan bahasa Indonesia agar tidak terjadi salah persepsi dari para pendengarnya. Meski demikian, tidak jelas siapa kajati yang ia maksud. Ada kritik sedikit, Pak Jaya. Ada kajati, Pak, yang dalam rapat, dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak, itu. Kita ini Indonesia, Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, nanti orang takut, Pak. Ngomong apa, dan sebagainya. Kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas. Pernyataan Arteria menuai kritik dari sejumlah pihak, salah satunya Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil, yang kerap disapa Kang Emil. Diketahui, Kang Emil mendorong Arteria untuk meminta maaf kepada masyarakat Sunda atas pernyataannya tersebut. Namun, Arteria tidak menanggapi dan justru mempersilahkan masyarakat yang tidak terima atas ucapannya untuk melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Ada pun, tidak hanya sekali ini Arteria menjadi sorotan. Belum lama ini, namanya ramai diperbincangkan lantaran terlibat cekcok dengan seorang perempuan di Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu, Arteria sempat pula membuat pernyataan kontroversial yang menyebut bahwa polisi, jaksa, dan hakim tidak dapat dikenai operasi tangkap tangan KPK. Pada 2019, Arteria juga sempat dikritik warganet karena menyebut Emil Salim sesat sambil menunjuk-nunjuk ekonom senior tersebut. Kemudian pada 2018, Arteria pernah dilaporkan ke MKD DPR RI oleh Menteri Agama Kala itu yakni Lukman Hakim Saifuddin atas umpatan kasarnya ke Kementerian Agama dalam sebuah rapat. Selanjutnya, pada 2017 silam, Arteria juga sempat menjadi sorotan karena meminta pimpinan KPK dalam rapat memanggil dirinya dan anggota DPR lain dengan sebutan yang terhormat. Lantas, siapakah Arteria Dahlan sebenarnya? Melansir situs resmi DPR, pria kelahiran 7 Juli 1975 itu memiliki gelar sarjana elektro dari Universitas Trisakti dan sarjana hukum dari Universitas Indonesia. Kemudian Arteria melanjutkan studi S2 Ilmu Hukum Ketatanegaraan di Universitas Indonesia. Pada 1999, kiprahnya di bidang hukum dimulai saat dirinya bergabung ke sebuah firma hukum. Selang 10 tahun pada 2009, Arteria membentuk firma hukum sendiri bernama Arteria Dahlan Lawyers. Selanjutnya, Arteria mengawali karir di dunia politik sebagai anggota DPR pada 23 Maret 2015. Arteria masuk melalui mekanisme pergantian antarwaktu, menggantikan Jarod Saiful Hidayat yang saat itu menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Lalu pada pemilu 2019, Arteria kembali melenggang kesenayan dari daerah pemilihan Jawa Timur meliputi Tulungagung, Kediri, Blitar, Kota Kediri, dan Kota Blitar. Adapun, di DPR Arteria menjadi anggota Komisi 3 yang membidangi urusan hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Sementara itu, di PDI Perjuangan, Arteria dipercaya untuk menjadi Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pusat PDI Perjuangan dari 2010 hingga 2015. Kemudian, pada 2017, ia menjadi Koordinator Deputi Pengamanan Suara Badan Pemenangan Pemilu Pusat dan Deputi Badan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat DPP PDI Perjuangan. Terima kasih telah menonton!